Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adahu la'asharika lah. Wa'ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa'ala'alihi wa'ashabihi wa man tabi'ahum bihsan. Ila yaumiddin. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15. Kita masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab hadith. Hadith-hadith yang akan memperbaiki hati kita. Pada malam hari ini kita akan membaca poin yang ke-15 yang belum beri judul dengan Amthalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi Al-Quran itu isinya bukan hanya perintah larangan. Al-Quran bukan hanya berisi penjelasan halal haram. Tapi di dalam Al-Quran ada juga kisah-kisah. Apakah itu kisah Nabi, kisah orang soleh, atau bahkan kisah orang yang toleh, tidak soleh, penentang. Dan di dalam Al-Quran juga ada namanya Al-Amthal. Perumpamaan, permisalan-permisalan. Untuk apa? Tentunya kita kribil paham. Supaya kita lebih mudah paham. Iya. Karena sesuatu biasanya akan lebih jelas kalau ada contohnya. Kalau ada perumpamaannya. Di Al-Quran, di banyak ayat. Allah membuat permisalan. Ada di surat Ibrahim, Allah berfirman, Alam tarokai padaraballahu mazalan. Kalimatan toibatan kasajaratin toibatin. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Sebentar juga kita akan baca. Ada di surat An-Nahal, sama Allah katakan, Daraballahu mazalan abadan mamlukan la yaqadiru ala syait. Allah membuat perumpamaan. Seorang budak yang dimiliki, Tidak mampu berbuat apa-apa. Di surat An-Nahal juga itu tadi, Tujuh lima. Di tujuh enam juga sama. Daraballahu mazalan rajulain. Allah memberikan perumpamaan tentang dua laki-laki. Salah satunya itu bisu. Tidak mampu berbicara. Dengan yang satunya tentunya bisa berbicara. Di surat An-Nahal juga ada ayat seratus dua belas. Juga Allah berfirman, Daraballahu mazalan qoryatan kanat aminatan mutmainatan. Allah membuat perumpamaan. Sebuah desa, sebuah kampung. Dulu dia penuh dengan keamanan dan ketenangan. Al-ayat sampai akhir ayat. Ada di surat Az-Zumar. Juga Allah berfirman, Daraballahu mazalan rajulan fihi syurukah. Allah membuat perumpamaan seorang yang dimiliki oleh banyak orang. Ada di surat At-Tahrim, Daraballahu mazalan lilladina kafaru mru'atanuh wa mru'atalut. Di surat At-Tahrim ini dua. Perumpamaan perempuan yang beriman dan perempuan yang kafiro. Yang mana di ayat 29, Allah di ayat 10, Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kemudian di ayat 11, Allah katakan, Daraballahu mazalan lilladina amanum ra'ata fir'aun. Allah juga membuat perumpamaan orang yang beriman seperti istrinya fir'aun. Yang berkata, Yang dia berkata, Ini namanya perumpamaan-perumpamaan di Quran. Sangat banyak. Bukan sedikit. Bukan dalam satu ayat. Bukan dalam satu surat. Tetapi dalam banyak ayat. Dan di banyak surat. Ini perumpamaan-perumpamaan. Dan juga Nabi SAW membuat perumpamaan. Tentunya untuk menguatkan keimanan dan memahamkan syariat. Seperti hadith yang beliau sebutkan ini. Kata beliau rahmahullah wa'ani ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma'ala kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallama akbiruni bi syajratin mataluha matalul muslim. Tukti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Walat tahtu warakoha. Fawa ku'a pi nafsi annahan naqlah. Fakarihtu an atakallam. Wa thamma abu bakar wa umar. Falamma lam yatakallama. Kualan Nabi sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallama hiyan naqlah. Falamma karajutu ma'a abi. Kultu ya abata. Wa ku'a pi nafsi annahan naqlah. Kualama mana'aka anta ku'laha. Lau kun ta'kultaha laka kana ahabbu ilayya min kada wa kada. Kualama mana'ani illa anni lam arok. Wa la'aba bakar. Takallam tu ma'a fakarihtu. Muttafakun alaihi. Ini contoh perumpamaan. Hadith riwayat imam al-Bukhari dan imam muslim. Kata bula dari Abdullah ibn Umar. Radhiallahu ta'ala anuhu belou berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallama belou bersabda. Beritanya kepada para sahabat. Akbiruni bishajarotin. Beritakan. Sampaikan kepada saya tentang sebuah pohon. Perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang muslim. Kita tahu kan muslim. Tidak ada bahayanya. Semua yang ada pada dirinya manfaat. Itu seorang muslim. Tidak ada dari seorang muslim itu yang tidak berguna. Kalau dia punya harta, berguna hartanya. Kalau dia punya kedudukan, berguna kedudukannya. Dia gunakan untuk memberikan syafaat orang. Kalau dia punya ilmu, berguna ilmunya. Iya. Kalau dia punya badan yang kuat, berguna badannya yang kuat. Pokoknya semuanya bermanfaat itu orang mu'min. Orang yang beriman. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari orang yang beriman. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Kabarkan kepada saya tentang sebuah pohon. Perumpamaan itu pohon seperti muslim. Semuanya manfaat. Batangnya, daunnya, buahnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Dia berbuah setiap saat. Bi'idni rabbiha dengan iddin darobnya. Terus walatahutu warokoha. Tidak pernah jatuh daunnya. Kalau pohon yang lain kan musim panas. Karena kekurangan air kan jatuh. Itu sudah pengaturan dari Allah SWT. Rabbul Alamin. Nanti musim dingin, musim hujan baru tumbuh lagi. Tapi kalau pohon ini tidak pernah layu daunnya. Itu perumpamannya orang beriman. Orang beriman itu kan mati baru tidak beramal. Meninggal dia baru berhenti beramal. Akan keluar terus buahnya dari umurnya yaitu amalan. Buah dari umur itu amalan. Itu orang beriman. Sekarang pertanyaannya. Soba kasih tahu saya pohon yang seperti itu. Pohon apa kira-kira itu? Selalu berbuah, bermanfaat semuanya. Batangnya, daunnya, buahnya. Terus buahnya tidak pernah layu. Iya. Karena dia istiqomah di atas itu. Kecuali dipotong. Maka para sahabat piam semuanya. Termasuk di situ ada Abu Bakr dan Umar. Maka kata Abdullah Ibn Umar waktu itu dia masih kecil. Masih muda. Anaknya Umar Ibn Khotob. Maka terbetik dalam diriku itu pohon kurma. Itu pohon kurma. Tapi saya tidak mau berbicara. Karena ada Abu Bakr dan Umar ketika keduanya tidak berbicara. Maka Nabi kabarkan itulah pohon kurma. Nah di sini ada. Kalau ada orang yang lebih berilmu di antara kita. Di tengah kita jangan kita berbicara. Kita diam saja. Kecuali kita ditanya. Jangan Tersodur. Jangan mau tampil di depan orang tua. Dalam ilmu maksudnya. Iya. Para ulama mengingatkan Tercelanya yang namanya Hubuduhur. Cinta popularitas. Tukat tenar. Selalu mau tampil. Padahal masih ada. Ada di tengahnya. Orang-orang yang seniornya. Ada di situ tepi. Itu tidak boleh. Ini adab. Jadi dia tahu pohon itu. Tapi karena Abu Bakr dan Umar tidak berbicara. Dia diam. Maka dia bilang karih itu. Saya benci. Saya tidak suka untuk berbicara. Di dalam majlis itu ada Umar. Ada Abu Bakr. Karena semuanya diam. Nabi berkata itulah pohon kurma. Ketika mendengarkan ini pohon kurma. Kita langsung paham. Seperti itu ternyata orang beriman. Orang beriman itu dari kecil. Dari sebelum berbuah. Sebelum bisa beramal. Sampai bisa berbuah. Sampai bisa beramal. Istiqomanya tetap seperti itu. Itu perumpamaan orang beriman. Dan tidak pernah layu. Kita tahu tidak pernah layu kan. Artinya tidak pernah turun semangatnya. Itu perumpamaan orang beriman. Karena orang yang beriman itu selalu semangat di atas apa yang bermanfaat. Walaupun dia lemah. Tapi tetap selalu bersemangat. Iya. Walaupun dia lemah. Disitulah kebaikannya orang beriman. Kata Nabi Al-Mu'min Al-Qawih. Khairun wa ahabu ila Allahi minal mu'minid da'if. Wafi kullin khair. Seorang beriman yang kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Daripada yang beriman tapi lemah. Tapi kata Nabi. Pada semuanya ada kebaikannya. Jadi tetap baik. Cuman yang lebih kuat. Itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Daripada yang lemah. Makanya Nabi SAW walaupun lemah. Kalau belum berjalan seperti orang kuat. Berjalan dengan kuat. Iya. Beda kalau sebagian kita kadang. Sebenarnya kita kuat. Tapi kadang kita pura-pura loyok. Pura-pura tidak kuat. Enggak. Nabi dan para sahabat. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Mereka kalau berjalan itu seperti orang kuat. Padahal mereka tidak kuat. Karena mu'min yang kuat itu lebih baik. Daripada mu'min yang lemah. Walaupun kata Nabi. Pada semuanya ada kebaikan. Karena namanya mu'min. Tidak ada yang tidak baik. Lemah dan kuatnya. Cuman yang kuat lebih baik. Karena perumpamaan dia adalah seperti pohon kurma. Coba kita lihat. Buahnya. Bermanfaat. Daunnya. Itu dijadikan atap. Kalau zaman dulu. Biasa juga dijadikan tikar. Daunnya. Pelopaknya juga. Itu tidak dibuang. Biasa juga dijadikan. Kan kita. Biasa pakai papan. Itu rumah kayu. Kalau dulu rumah. Jadi batangnya itu adalah pohonnya kurma itu. Lantainya itu. Itu pelepahnya. Yang disusun. Kalau kita. Seperti bambu. Kan biasa rumah. Di kampung dulu. Pakai bambu. Yang dibelah itu. Pelepah kurma itu. Untuk itu. Batangnya dipakai juga. Tidak ada dibuang. Untuk tiangnya. Masjid Nabi SAW. Terbuat dari batang-batang kurma. Terbuat dari batang-batang kurma. Jadi kurma itu. Semuanya baik. Semuanya berguna. Itulah perumpamaan orang yang beriman. Karena dasarnya hatinya baik. Maka seluruhnya baik. Orang beriman itu. La doror wa la diror. Tidak memberikan bahaya terhadap dirinya. Dan tidak memberikan bahaya terhadap orang lain. Orang beriman itu tidak memberatkan orang. Orang. Iya. Apalagi memberatkan dirinya. Dan bahkan Nabi SAW mengancam. Man syakwa. Syakwa Allahu alaihi. Siapa memberatkan orang lain. Maka Allah akan memberatkannya. Iya. Dan orang beriman itu tidak membebani dirinya. Dengan apa yang dia tidak mampu. Karena Allah berfirman. Allah tidak membebani seorang. Kecuali yang apa yang dia mampu. Walaupun itu adalah kewajiban. Allah berfirman. Bertaqwala kalian kepada Allah semampu kalian. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT. Bahkan itu hal yang wajib. Hal yang wajib. Orang beriman tidak membebani dirinya dengan hal yang di atas kemampuannya. Kalaupun itu wajib. Contoh dalam keluarga. Dalam nafkah terhadap istri. Kita sebagai seorang muslim. Wajib menafkahi istri kita. Tapi berapa nafkanya. Berapa yang harus kita kasih istri kita. Maka sesuai dengan kelapangan rezeki kita. Tidak ada angkanya. Tapi yang lapang, lapangkan. Yang sempit. Keluarkan yang dia mampu. Kata Allah SWT. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan. Kemudahan dalam rezeki. Menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Tidak boleh dia orang kaya. Banyak uangnya. Banyak hartanya. Terus kasih uang belanja istri sedikit. Tidak boleh. Kalau kita lapang, lapangkan. Lapangkan. Tapi kata Allah. Waman kudiro alaihi rizku. Siapa yang disempitkan rezekinya. Karena tidak semua orang itu diberikan kekayaan. Ada yang dikasih kaya. Ada yang dikasih miskin. Semuanya diatur. Sudah dibagi-bagi oleh Allah. Makanya siapa yang disempitkan. Yang jelas tidak ada orang yang tidak punya rezeki. Karena kapan rezeki kita habis. Berarti kita akan meninggal. Tidak ada. Tidak ada yang tidak punya rezeki. Iya. Semuanya ada. Cuman bedanya ada yang lapang. Ada yang kurang lapang. Dan kata Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka hendaklah dia mengimpahkan sesuai dengan kemampuannya. Yang Allah berikan kepadanya. Apa yang dia mampu. Kalau dia mampu suapkan satu suap nasi kepada istrinya. Itu sudah kewajiban. Sudah terpenuhi itu. Itu sudah cukup. Karena itu yang dia mampu. Makanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Yang jelas Muslim. Kaya dan miskinnya. Kuat ataupun lemahnya. Itu adalah baik. Bahkan kata Nabi SAW. Ma'ajaban li'amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan perkaranya orang-orang beriman itu. Sesungguhnya masalah dan urusannya itu selalu baik. Tidak pernah tidak baik. Dan tidak ada hal itu kecuali untuk orang beriman saja. Masalahnya selalu baik. Tidak pernah tidak baik. Kata Nabi mencontohkan. Jika dia ditimpa oleh kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan. Dia bersyukur. Itu baik untuknya. Kalau ditimpa oleh hal yang tidak baik. Ditimpa oleh kemiskinan. Ditimpa oleh kesusahan. Ditimpa oleh sakit. Hilang keluarga. Anak atau istri. Atau suami bagi istri. Atau orang tua. Sobaro dia bersabar. Pakana khairan lah. Dia bersabar maka itu baik untuknya. Jadi beriman itu baik. Itulah perumpamaan seperti pohon kurma tadi itu. Tidak ada waktu bagi orang yang beriman itu yang dikatakan tidak baik. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Yang paling bertakwa. Apakah tidak ditimpakan kepadanya hal yang tidak baik? Jawabannya ditimpakan. Belum disakiti perasaannya. Dikatakan sebagai tukang sihir. Dikatakan sebagai orang gila. Dikatakan sebagai penyair. Disebutkan sebagai tukang dongeng. Itu secara perasaan disakiti. Secara badan belum disakiti. Di Mekah. Dimana belu jalan disimpan duri-duri. Belu sholat pernah di masjid. Haram ditaruh usus yang sudah busuk di atas punggungnya. Saat belu pergi dakwah ke toib. Dilempar. Berdarah kepalanya. Itu di Mekah. Di Madinah waktu perang Uhud. Belu kena tombak. Berdarah. Patah giginya. Iya. Tapi apakah belu berkelukesah? Tidak. Apakah belu berkata. Masa saya ini Nabi Allah saya dikasih begini? Tidak. Karena orang yang beriman tidak pernah tidak baik. Ditimpa oleh kebaikan baik. Ditimpa oleh juga keburukan. Tetap baik. Tidak berubah. Tidak berubah. Kata Aisyah radiallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kalau ditimpa oleh ni'mat. Maka belu berkata. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimu sallihat. Segala puji bagi Allah. Dengan sebab ni'matnya. Sempurna yang namanya kebaikan. Itu kalau belu ditimpa oleh kebaikan. Tapi kalau belu ditimpa juga oleh. Hal yang tidak baik. Apa ucapan Nabi? Tetap belu bilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alakullihal. Segala puji bagi Allah. Di atas. Setiap keadaan. Itulah orang yang. Beriman. Selalu baik. Beda orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Itu kalau ditimpa oleh kebaikan. Oh bahagia dia. Tapi kalau ditimpa oleh kesusahan. Berbalik dia dari menghambatkan diri kepada Allah. Menjadi jauh. Allah contohkan di Quran. Perumpamaan lagi. Di antara manusia. Ada yang menyembah Allah berada di tepi-tepi. Di ujung. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan. Lapang rezekinya. Luas rezekinya. Oh dia hidup tenang. Iya. Dia taat. Dia rajin beribadah. Kalau ditimpa oleh kebaikan. Banyak ni'matnya. Tapi kata Allah ini yang masalah. Yang musibah. Wa in asawabatuhu fitnah. Jika dia ditimpakan kepadanya sebuah bencana. Kan kita pasti diuji. Teni'mat apapun kita pasti ada ujiannya. Lewat apapun. Berupa hartakah. Atau diuji dengan anak. Atau diuji dengan istri. Bagi suami atau suami istri. Diuji dengan suaminya. Diuji dengan orang tuanya. Yang jelas kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Atas birun. Kami jadikan sebagian kalian. Dengan sebagian yang lain itu cobaan. Jadi kita ini semuanya cobaan. Seorang anak itu cobaan bagi orang tuanya. Seorang suami itu cobaan bagi istrinya. Seorang istri itu cobaan bagi suaminya. Semua teman, kawan, itu cobaan bagi kawannya. Biar kawan dekat. Tetap ujian, tetap cobaan. Kan itu sudah sunatullah. Maka pertanyaannya apakah kalian mampu bersabar? Ini masalahnya. Karena kadang ada kawan saat kita kaya dia berteman. Tapi saat kita miskin, tidak ada. Hilang begitu. Karena begitulah manusia. Ada manusia yang begitu tipenya kata Allah. Di antara orang ada yang seperti itu. Di tepi-tepi begitu. Ditimpa oleh kebaikan, baik. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, apa kata Allah? Langsung dia berbalik ke belakang. Tadinya kita lihat, oh rajin ta'lim, rajin ke masjid. Pas jatuh bisnisnya, hilang. Ada orang yang seperti itu. Ada tadi orang. Sebelum menikah, Masya Allah. Dia pemburu ta'lim. Dia masuk di grup pemburu ta'lim. Sudah menikah. Wah. Diburu oleh ta'lim. Ada orang begitu. Jadi dia tidak seperti kurma tadi itu yang diperumpamakan oleh Nabi. Dapat cobaan istri sedikit. Berubah. Demikian pula akhwat. Demikian pula akhwat. Sebelum menikah, ta'lim. Setelah menikah, banyak sekali alasannya. Itu orang begitu. Itulah hakikat orang. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran. Fas takim kama umirta wa la tatagou. Beristikomalah kamu. Sebagaimana kamu diperintah. Istikoma. Kita diperintahkan untuk istikoma tapi sesuai perintah. Istikoma. Jangan ditambah-tambah. Sesuai dengan yang disuruhkan saja. Stolat sesuai perintah. Puasa sesuai perintah. Zakat sesuai perintah. Haji sesuai perintah kalau kita mampu. Pokoknya sesuai perintah. Jangan berlebihan kata Allah. Wa la tatagou. Jangan kamu melompoi batas. Karena yang melompoi batas. Inilah yang masalah. Pasti masalah. Iya. Makanya saat di masa Nabi SAW. Ada sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah. Apa yang dianjurkan dalam berpuasa. Nabi bilang tiga hari dalam sebulan. Dibilang saya lebih bisa mampu lebih dari itu. Puasa sunnah maksudnya. Dia bilang kalau begitu Senin Kamis. Dia bilang saya bisa mampu lebih dari itu. Daud saja. Seti hari berpuasa. Seti hari tidak berpuasa. Dia bilang saya lebih mampu daripada itu. Bisa setiap hari. Kata Nabi. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Ini menunjukkan bukan kemampuan kita yang diukur. Tapi adalah syariat. Tidak boleh kita ikut kemampuan kita. Dan sahabat tadi itu. Saat belum sudah tua. Dia menyesal. Seandainya saya tidak tanya begitu. Seandainya saya pas di bilang puasa tiga hari. Itu saja. Karena-kadang kita sekarang mampu. Tapi nanti. Kita tidak mampu. Makanya kita harus ukur diri kita. Kata Nabi SAW. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Jadi harus tahu selalu kadar dirinya. Jangan dipaksa. Karena bahaya ini. Ketika nanti kita di uji. Kita bisa ke belakang. Tidak ke depan. Dan itu kerugian. Kapan kita mundur begitu. Maka kata Allah. Rugi dunia akhirat. Wadhalika huwal husranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Tidak ada kerugian yang lebih nyata. Daripada kerugian dunia. Sudah rugi dunia. Rugi akhirat juga. Makanya disini. Jadilah seorang mubin. Seperti pohon kurma. Yang Nabi SAW katakan. Kemudian Ibnu Umar bercerita. Tadkala saya keluar bersama bapakku. Ayahku. Yaitu Umar bin Ketob. Saya berkata kepadanya. Wahai bapakku. Tadi sebenarnya terbetik dalam diriku. Itu pohon kurma. Waktu Nabi bertanya. Umar berkata. Dan dia bercerita. Apa dia berkata. Apa yang menghalangimu untuk mengucapkannya. Padahal kalau kamu ucapkan. Itu lebih saya suka. Karena namanya seorang ayah. Secara tabiat pasti senang. Anaknya bisa menjawab pertanyaan. Makanya Umar bilang. Seandainya kamu ngomong. Sampaikan itu. Masya Allah saya akan berbahagia. Tapi anaknya bilang. Kepada bapaknya. Ma mana'ani illa'ani lam'aruk. Tidak ada yang menghalangiku untuk mengucapkannya. Kecuali melihat kamu ngomong. Kan engkau ayah saya. Tentunya lebih paham daripada saya. Wala'ababakar. Saya juga tidak melihat Abu Bakar ngomong. Saya tidak melihat kalian berdua berbicara. Maka saya pun tidak senang untuk berbicara. Ini tadi seperti yang saya katakan di awal. Iya. Tidak mengapa kita tidak berbicara. Ketika ada yang lebih utama itu tidak berbicara. Tidak berbicara. Ini namanya tawadu. Merendah diri. Bukan karena tidak tahu. Dan ini adalah tentunya sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Ini perumpamaan yang bagus. Perumpamaan dari Quran. Dari hadith Nabi SAW. Tentang keadaannya orang yang beriman. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Dengan hadith yang ke-16. Kalau ada pertanyaan. Tepat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz. Tentang warisan Ustaz. Dalam ilmu waris yang pernah saya pelajari Ustaz. Bahwasannya ketika seorang ayah meninggal. Maka digantikan oleh kakeknya. Dalam ilmu waris yang saya pelajari Ustaz. Ketika seorang anak meninggal. Kemudian ayahnya juga meninggal. Maka yang mendapat. Yang menggantikan posisi ayahnya adalah si kakek. Dalam jatah warisan. Namun Ustaz. Yang saya mau tanyakan Ustaz disini. Yang saya mau perjelas Ustaz. Kakek disini kakek dari ayah atau kakek dari ibu? Kakek dari ibu ayah dulu. Kakek dari ayah dulu. Baru kakek dari ibu. Tidak. Karena kakek dari ayah. Ayah ke atas. Kalau tidak ada baru ibu ke atas. Syukur Ustaz. Betul. Bismillah. Kebetulan karena ditanyakan terkait masalah waris Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah waris. Apakah sebenarnya hukumnya penggunaan waris itu harus wajib menggunakan aturan Islam. Ataukah bisa menggunakan aturan normatif pemerintah kita? Kita sudah pelajari aturan pemerintah. Kita sudah lihat aturannya pemerintah. KUA. Menteri Agama. Di kantor agama. Tidak secara umum Ustaz. Kita tahu gak? Yang saya tahu Ustaz. Tidak seperti yang kayak kita yang... Masa? Tidak. Salah. Sama. Masa-masa. Iya. Jadi tidak perlu kita tanyakan. Karena aturan di kantor agama sama dengan Quran. Iya. Jadi tidak beda. Tidak beda. Jadi kita gak perlu kita bertanya bahwa kita pakai itu atau... Iya. Yang biasa itu orang kita bagaimana kalau kita mau bagi rata Ustaz. Tidak ikut kantor agama kita tidak ikut juga yang di Quran. Itu biasanya baru masalah. Karena kadang ada saudara yang gak setuju. Karena akan mengurangi jatahnya. Kalau yang ditambah jatahnya pasti akan setuju. Nah ini nanti sumber masalahnya. Makanya kalau itu bermasalah bagi saja sesuai dengan yang di pemerintah dan tentunya agama juga begitu. Sesuai di semua Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apa hukum saat sujud sebagian jidat tertutupi peci atau rambut? Tidak masalah. Iya selama bersambung dengan kepala, rambut ataupun peci itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan makruh yang benarnya tidak makruh. Tidak makruh. Makanya seorang dalam sholat, dalam hadith riwayat muslim tidak boleh mengikat rambutnya. Seorang laki-laki itu tidak boleh mengikat rambutnya karena takut jatuh ke depan misalnya menghalangi jidatnya. Itu tidak. Tidak boleh mengikat rambutnya. Iya. Itu menunjukkan tidak makruh hal tersebut. Rambut itu menutupi jidat saat sujud. Tidak makruh. Itu yang benarnya. Wallah alam. Saya ada. Kalau tidak ada kita tutup. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.